Intro Manchester United kembali akan menghadapi wakil Spanyol dalam lanjutan fase gugur Europa League. Setelah sebelumnya mengalahkan Barcelona di babak playoff dan Real Betis di babak 16 besar, kini giliran Sevilla yang akan menjajal kekuatan setan merah di babak perempat final Liga Eropa. Leg pertama akan berlangsung di Old Trafford pada hari Jumat 14 April 2023 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dan kembali akan live di SCTV. Sevilla masuk kompetisi Europa League setelah tersingkir dari fase grup Liga Champions. Sevilla kalah bersaing dengan Borussia Dortmund dan rival sekota Manchester United yaitu Manchester City. Sevilla lalu menyingkirkan PSV Endoven dengan agregat 3-2 di playoff babak gugur Liga Eropa. Setelah itu Sevilla menang agregat 2-1 atas Fenerbahce di babak 16 besar. Manchester United versus Sevilla akan jadi laga yang seru untuk disaksikan. MU lagi on fire untuk raih trofi setelah menangi Karabau Cup. Sementara Sevilla adalah tim yang terbanyak memenangi titel Liga Eropa yaitu dengan 6 kali. Peringatan buat Manchester United, mereka belum pernah kalahkan Sevilla dalam head-to-head. Tercatat kedua tim sudah bertemu 3 kali di kompetisi antara klub Eropa. Di semifinal Liga Eropa tahun 2020, Manchester United kalah 1-2. Kemudian di tahun 2018, dalam babak 16 besar Liga Champions, Manchester United kalah 1-2 di lag pertama dan seri 0-0 di lag kedua. Maka head-to-headnya adalah Sevilla 2 kali menang dan sekali berakhir imbang. Tentu hal tersebut akan jadi perhatian besar buat manajer Eric Ten Hag. Untuk ketiga kalinya secara beruntun, Setan Merah akan meladini klub dari Liga Spanyol. Meski mendominasi lawan wakil Spanyol musim ini, Eric Ten Hag meminta timnya tetap waspada. Mengingat Sevilla adalah tim tersukses di Liga Eropa dengan 6 gelar juara. Sementara itu, Direktur Olahraga Sevilla, Ramon Rodriguez, mengapui Manchester United adalah tim yang kuat. Apalagi dalam perjalanan Manchester United ke perempat final, tim asuhan Eric Ten Hag itu sanggup menyingkirkan dua tim Spanyol, yaitu Barcelona dan Real Betis. Fakta bahwa Setan Merah sanggup mengalahkan Barcelona yang kini memimpin klasemen sementara Liga Spanyol, membuat Sevilla sedikit tertar ketir. Namun, perlu diingat, Sevilla sudah pernah empat kali menginjakan kaki di babak perempat final Liga Eropa. Dalam empat kesempatan itu, Sevilla selalu lolos ke semifinal. Hebatnya lagi, dalam empat kesempatan itu, Sevilla bahkan selalu tembus hingga final dan akhirnya keluar sebagai juara. Mereka terakhir kali melakukannya adalah pada edisi 2019-2020. Berikut adalah kabar tim. Dari Kubu Setan Merah, dua pemain dikebarkan cedera saat membela negaranya di ajang kualifikasi Euro 2024, yaitu Viktor Landelov dan Marcel Sabitzer. Sementara Marcus Rashford juga masih meragukan karena masih dalam pemulihan cedera saat melawan Fulham di Piala FA. Sedangkan Alejandro Garnaccio dipastikan absen akibat cedera saat melawan Southampton pada 13 Maret 2023. Berikut adalah prediksi line-up dari tim tuan rumah Manchester United. Berikut adalah prediksi line-up dari tim tamu Sevilla. Dan berikut adalah prediksi skor versi bintang lapangan. Terima kasih telah menonton! Demikian video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton! Tuliskan prediksi versi kamu di kolom komentar. Sampai jumpa pada video berikutnya!